Nah, ini menarik. Kita akan belajar tentang paradigma assessment. Ada beberapa paradigma assessment, teman-teman. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang bagaimana penerapan pola berpikir, bertumbuh, atau growth mindset. Nah, salah satu ketika kita ingin bicara tentang growth mindset adalah kita harus menyadarkan anak-anak bahwa bersalah itu enggak apa-apa. Ini yang paling penting. Ada enam teman-teman, ada tujuh. Yang pertama adalah kesalahan dalam belajar itu wajar. Kemudian yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan. Tetapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Kemudian ekspektasi pendidik yang positif. Guru juga harus selalu positif. Dan setiap peserta didik itu unik. Artinya apa, teman-teman? Ketika teman-teman ketemu murid di kelas yang susah dipahami, yang enggak bisa misalkan memahami bahwa itu kok seperti itu, gitu ya. Maka kita harus memahami bahwa setiap anak memiliki peta jalan belajar yang berbeda. Dan tidak perlu dibandingkan antara yang satu dengan yang satu lagi. Kenapa? Karena setiap peserta didik itu unik. Kemudian lingkungan belajar. Pengkondisian lingkungan belajar maupun antara fisik dan fisikis, di sekolah dan di rumah akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar murid. Nah, kita juga harus memunculkan ada ide untuk berlatih melakukan asesmen. Ini harus dibiasakan. Nah, yang terakhir adalah apresiasi ataupun umpan balik. Itu dia, teman-teman. Kita mau lanjut. Oke. Nah, ini yang kedua adalah terpadu. Terpadu artinya, teman-teman, ini tadi kita bicara tentang paradigma asesmen. Yang kedua adalah terpadu. Yang pertama adalah growth mindset. Yang kedua, terpadu. Maka asesmen, teman-teman, dilaksanakan terpadu dengan pelajaran mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Rumusan capaian pembelajaran telah mengakomodasi tiga ranah tersebut. Gitu ya, teman-teman. Harus ya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah keleluasaan dalam menentukan waktu asesmen. Misal, asesmen diagnostik itu awal pelajaran dan awal lingkup materi kalau dia yang kognitif. Nah, asesmen formatif selama proses pembelajaran ini yang perlu teman-teman pahami. Dan asesmen sumatif itu selesai satu lingkup materi. Maka pada akhir sesi atau fase, jika diperlukan untuk menguatkan atau mengkonfirmasi capaian hasil belajar tersebut. Itu tidak patokan ya, teman-teman. Itu yang perlu diingat. Nah, kita mau lanjut. Nah, yang keempat adalah keleluasaan dalam menentukan jenis asesmen. Nah, kita diberikan sebenarnya keleluasaan untuk merencanakan dan menggunakan jenis asesmen dengan mempertimbangkan apa? Karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, CP dan TP, serta sumber daya yang tersedia. Dan yang kelima adalah keleluasaan dalam menggunakan teknik dan instrumen asesmen. Oke, nah ini dia teman-teman paradigma asesmen yang ke-6. Keleluasaan dan menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKTP-nya harus kita tentukan bareng-bareng. Tidak boleh memaksakan pendak, tetapi harus lebih kepada open mindset. Open mind, gitu ya teman-teman. Menghargai perbedaan dan menerima tujuan kita adalah untuk perbaikan pelaporan. Seperti itu ya. Nah, yang ke-7 adalah keleluasaan dalam mengolah hasil asesmen. Dan yang ke-8 adalah keleluasaan dalam menentukan kriteria kenaikan kelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita mau lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan pelajari tentang langkah-langkah perencanaan pelaksanaan dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah alur pelaksanaan asesmen. Alur pertama itu ada asesmen untuk paut dan untuk dasmen. Kita akan lanjut. Oke, ini nanti tampilannya. Ini nanti pasti kosong teman-teman ya. Nah. Oke, ini nggak usah saya baca. Kita lanjut aja. Nah, yang berikutnya teman-teman adalah mengidentifikasi bentuk asesmen yang Anda lakukan. Untuk apa? Mengukur pembelajaran secara formatif maupun sumatif. Oke teman-teman. Ini dia ya. Misalkan bilangan caca. Ini dua lulus pertemuan atau dua lulus JP. Maka, ini lihat teman-teman. Bisa menyajikan bilangan dan mengeneralisasi pemahaman dan membandingkan urutan dan nilai tepat sampai 999,999. Dan memperkirakan dan membulatkan bilangan ke atas nilai tempat terdekat. Ya, dibulatkan dia ya. Maka ini menjadi 1 juta gitu ya. Boleh ya. Nanti teman-teman boleh baca pelan-pelan. Nah. Bagaimana sih kita membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif berkaitan dengan menyusun modul ajar? Nah, teman-teman. Barangkali nanti adalah file-nya diubah dulu dari PDF ke Word. Baru nanti kita bisa tambah dan kurangi dan boleh di-submit gitu ya, teman-teman. Oke, membuat instrumen asesmen formatif dan sumatif bersamaan dengan menyusun modul ajar. Baik, teman-teman dinikmati aja pekerjaannya. Semua pasti indah pada waktunya gitu ya. Nah, ini yang keempat. Pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Kapan dilaksanakan yang formatif, kapan dilaksanakan yang sumatif. Formatif dilaksanaan bersamaan dengan proses pembelajaran. Jadi, sekaligus kita mengajar, sekaligus kita juga mengadakan yang namanya asesmen formatif. Kemudian kita dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, apakah kinerja, produk, proyek, portfolio, ataupun tes gitu ya. Kemudian, teman-teman, tindak lanjut yang dilakukan bisa langsung itu adalah dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi gitu ya, teman-teman ya. Dan untuk asesmen formatif, yang terakhir, pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, gambar ceklis untuk mencatat informasi yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Keren banget ya. Modus course ini ya. Katanya, kalau misalkan, sebentar ya teman-teman. Kalau di dalam pembelajaran, misalkan kita ketemu anak-anak yang nggak sesuai dengan kita, kok kayaknya sulit banget gitu ya. Kita jangan memberikan yang namanya semacam punishment, ataupun melabel anak. Tetapi bagaimana kita menggunakan asesmen ini lebih kepada untuk memikat anak, mulai pelan-pelan mengenali lebih dalam, kenapa dia seperti itu. Saya punya video yang pernah saya download dari Facebook ya. Seorang anak telat masuk ke telat, fairnya nggak siap, gurunya ini orang bule, teman-teman. Jadi guru bulenya itu mengkoyak buku anaknya dan memukulkan meja. Teman-teman, apakah itu treatment yang benar? Ternyata, teman-teman, kita harus lihat dulu anak ini gimana. Ini prosesnya tentu menggunakan asesmen, walaupun itu asesmen diagnostik non-kognitif gitu ya. Nah, kita tanya, kamu kenapa bisa seperti itu? Nah, alasan-alasan yang logika yang membuat anak bisa dalam situasi itu, itu yang harus kita pahami. Jadi, teman-teman, satu yang harus kita highlight sebagai guru adalah kita harus selalu memanusiakan hubungan kepada murid. Itu harus ya, teman-teman ya. Nah, untuk sumatif dilakukan di akhir lingkup materi. Jadi, siap dulu pembelajaran kita, baru kita asesmen sumatif. Apakah itu nanti di akhir semester atau di akhir tahun gitu ya, teman-teman. Atau mungkin di setiap akhir pembelajaran. Atau di setiap akhir kelas kita. Tidak apa-apa, mari buat yang namanya ciri khasnya, teman-teman, untuk itu gitu ya. Nah, bentuk asesmen formatif dan sumatif. Ingat, teman-teman, kalau formatif di proses, kalau sumatif di akhir ya. Yang pertama adalah diskusi kelas, yang kedua produk, yang ketiga presentasi, yang keempat drama. Yang kelima adalah tes lisan. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau tes lisan gimana? Lekwistanya jawab, mengkonfirmasi pemahaman murid, dan menerapkan upan balik. Ya, kalau presentasi, pengembangan kemampuan berkomunikasi, juga mendorong murid untuk memahami topik presentasi dengan mendalam. Sedangkan produk, membuat model miniatur tiga dimensi. Ya, apa aja itu, ini tidak disertakan di sini. Ini punya teman yang kemarin juga narasumber. Dan juga mengembangkan kreativitas dan menanamkan pengertian mengenai sebuah peristiwa. Nah, ini ya teman-teman ya, kita akan lanjut. Nah, kita akan bicara tentang mengolah hasil assessment. Teman-teman, terdapat tiga alternatif pengolahan assessment yang dapat dijadikan inspirasi satuan pendidikan atau sekolahnya kita. Yang pertama, mengolah seluruh data formatif dan sumatif. Ini untuk apa? Dijadikan rapor. Artinya, lihat bintang-bintang, teman-teman. Seluruh hasil assessment formatif dan sumatif berupa angka diolah menjadi nilai akhir. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, alternatif yang kedua, mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Jadi, hasil formatif berupa angka dan hasil sumatif diolah menjadi dua akhir. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Dan yang ketiga adalah mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Oke. Nah, bentuk assessment formatif dan sumatif. Mari lihat bentuknya, teman-teman. Boleh refleksi, boleh esai, boleh jurnal, boleh poster atau tester tulis. Refleksi seperti apa? Kita melatih murid untuk selalu berefleksi. Maka kita boleh buat yang namanya buku pedoman refleksi gitu ya. Kemudian kalau dia untuk esai, kita juga bisa mengasah ketampilan menulis akademis murid kita gitu ya. Dengan melatih mereka dengan diskusi di depan kelas. Itu penting sekali, teman-teman. Agar mereka tidak melakukan hal-hal di luar yang namanya bidang pelajaran. Kalau jurnal, ini adalah melatih murid mengorganisasi dan mengekspresikan ide. Ini lebih kepada gimana sih murid itu lebih kepada pemimpin pembelajaran gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dia poster, bagaimana anak-anak itu mampu menyampaikan feelingnya dengan membuatnya semenarik mungkin. Seperti itu ya, teman-teman, di dalam tampilan posternya gitu ya. Jadi, poster itu akan menjual ataupun mendapatkan perhatian kita gitu ya. Jadi, perlu kreatifitas meski hanya sekedar poster. Nah, tes tertulis, kita nanti ada kuis pilihan ganda, kuis pertanyaan, dan menerapkan umpan balik. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita mau lihat gimana sih alternatif mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Nah, kita akan bahas tentang keunggulan dan juga kelemahannya. Bicara keunggulan berarti bicara apa hal-hal baik yang bisa kita pertanggungjawabkan. Yang pertama adalah assessment didasarkan pada data yang lengkap dari formatif dan sumatif sehingga pendidik memiliki informasi yang lebih banyak untuk menentukan nilai akhir. Nah, data berupa angka lebih mudah untuk diolah. Ingat ya, teman-teman ya. Sedangkan kelemahannya adalah upaya dilakukan pendidik lebih banyak dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data lebih lama dan penilaian berupa angka belum mencerminkan kompetensi secara utuh. Nah, hal yang harus ditinggalkan adalah asesmen formatif hanya dengan mengambil nilai berupa angka. Ini salah. Tidak melulu gitu ya, teman-teman. Dan hanya menggunakan teknik tes tertulis. Juga tidak. Dan berfokus pada nilai tanpa memberikan umpan balik. Tidak boleh. Dan yang keempat adalah pendidik menghabiskan waktu untuk menangani administrasi dan pengolahan penilaian. Teman-teman, yang harus dilakukan adalah kita harus melibatkan murid sebagai mitra gitu ya. Sebagai mitra belajarnya kita. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini alternatif ketika kita bicara mengolah nilai rapor. Saya tidak akan bahas dalam-dalam kemari. Terlalu berat ya, teman-teman. Nanti boleh dilihat-lihat. Nah, ini yang ketiga. Mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk dijadikan nilai rapor. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, kita kelemahannya adalah berpotensi terjadi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan dililai secara kuantitatif dan upaya pendidik bertambah. Karena apa? Harus mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Wah, tambah dong gitu ya. Dan kesulitan menentukan deskripsi. Jika data asusmen formatif kurang lengkap dan tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, hal yang perlu kita ingat adalah kita tidak melakukan analisis mendalam atas keterkaitan tujuan pembelajaran dan CP ketika menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai berupa angka. Ini belum gitu ya. Tetapi rata-rata kita di sini ini sudah. Dan dengan menilai tujuan pembelajaran berupa angka, pendidik tidak melakukan asusmen kualitatif karena tidak menjadi komponen penyusun di rapor. Oke. Ini untuk itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.